Anggota korpori sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Untuk itu, anggota korpori harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, aparatur sipil negara atau ASN di Kota Sukabumi diharapkan dapat menjaga netralitas pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi usai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-47 korpori di lapang merdeka Kota Sukabumi. Menurutnya ASN juga harus mampu bekerja dan menyatukan bangsa di tengah-tengah perbedaan pilihan. Di samping itu, ia juga menekankan pemerintah Kota Sukabumi sedang berupaya meningkatkan kinerja ASN, salah satunya melalui pemberlakuan absensi digital, agar dalam bekerja lebih profesional dan maksimal, serta mampu melayani masyarakat. Mampu bekerja dan tetap menyatukan bangsa di tengah perbedaan pilihan dengan demikian. Pak, program pokokas ini, pada ASN gimana untuk meningkatkan kinerja mereka absensi digital, kemarin kita sudah mulai, kita juga akan memberikan kepada PNS pada aparatu tambahan kesejahteraan supaya mereka lebih maksimal dalam bekerja. Peringatan hari ulang tahun Korpri ke-47 Tingkat Kota Sukabumi diisi dengan pemberian tropi dan piagam penghargaan bagi dinas instansi yang meraih prestasi di tingkat nasional. Salah satunya yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendapat penghargaan tingkat nasional unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 dengan nilai A sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.